Kala batang hari masih menjadi jalan raya, ia menjadi medium yang mengantarkan Jambi pada masa kejayaan. Kejayaan Bandar-Bandar Jambi di masa lalu ini digerakkan oleh banyak komoditas, di mana salah satu yang utama adalah lada. Perdagangan lada ini sebetulnya bagian dari jaringan perdagangan rempah yang marak di seluruh dunia, terutama antara benua Asia dan Eropa. Lada itu antara abad-abad mungkin sejak abad 8, 9, 10 dan semakin memuncak itu terutama di abad 16 sampai 17. Dalam konteks ini perdagangan rempah-rempah atau jalur rempah ini juga sebetulnya bukan hanya memperdagangkan komoditi, tetapi ada banyak hal yang dipertukarkan. Nah, wahananya itu tentu saja komoditi yang laku di pasaran dunia. Di dalam konteks Jambi itu adalah lada dengan wilayah penghasil utama di pedalaman yang memang dihubungkan oleh sungai batang hari. Lada Jambi tumbuh subur karena ditanam di wilayah hulu batang hari yang begitu kaya akan mineral. Wilayah hulu merupakan medan rantau kaum Minangkabau. Di sini, mereka membuka perkebunan lada berkualitas tinggi. Mereka mendayung sau ke hilir guna menjual berpikul-pikul hasil panennya. Jalur perdagangan dari hulu ke hilir ini terekspresikan dalam tutur seloko. Menghilir berajo Jambi, lipat pandan balik ke Rajo Minangkabau. Hubungan antara hulu dan hilir ini menjadi sangat kusial karena bagaimana komoditi yang dihasilkan di wilayah pedalaman itu diangkut oleh transportasi yang ketika itu yang sangat mungkin dilakukan adalah melalui sungai. Jadi sungai itulah urat nadi yang menggerakkan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Denyut nadi perniagaan di Batanghari yang bermuara ke Selat Melaka memposisikan muara sabak sebagai pintu masuk berbagai bangsa. Sabak menjadi pembicaraan dalam catatan-catatan petualang dunia. Dan di sini terdapat temuan arkeologis yang disebut situs lambur. Sangat menarik ya lambur ini karena di situs itu ditemukan perahu yang bisa dikatakan paling besar di Nusantara sampai saat ini ya. Panjangnya apa namanya 14 meter ya itu panjang yang paling panjang untuk perahu kuno di Nusantara gitu. Nah menariknya adalah lebarnya ini cukup lebar ya 5,5 meter artinya perahu ini digunakan untuk membawa muatan ya dia membawa komoditas. Nah komoditasnya apa? Komoditasnya kalau kita lihat lambur sendiri itu pesisir pantai ya. Pinggir sungai dan pesisir pantai artinya dia tidak ada komunitas yang berharga. Kita juga sudah cek ya peta geologinya juga kemudian vegetasinya. Nah dia membawa komoditas dari dalam, dari pedalamannya, dari ulu sungai Batanghari. Batanghari itu minta ampun lah potensinya ya. Ada kayu manis, ada emas, juga lada dan lain sebagainya. Nah jadi banyak yang diambil dari dalam gitu terus kemudian dibawa dengan perahu itu ke berbagai tempat entah juga di Nusantara maupun mungkin juga ke Timur Tengah. Jambi adalah bagian daripada dunia Melayu yang ketika itu memang menjadi salah satu kekuatan utama di jaringan maritim di seluruh bukan hanya di Indonesia Barat tapi sampai ke wilayah Indonesia Timur. Nah komunitas Melayu ini memiliki karakteristik sangat dinamis ya. Mereka hidup dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Nah orang-orang Jambi ini termasuk di dalam bagian dari komunitas Melayu. Jadi mereka punya jaringan yang luas di seluruh Nusantara, dunia Nusantara dan bahkan dunia. Ya orang-orang Melayu itu bisa ditemui di kota-kota pelabuhan terkemuka ketika itu di Asia bahkan sampai ke Eropa gitu ya. Karena mereka sangat aktif dan sangat menguasai berbagai hal yang terkait dengan dunia kemaritiman. Baik dalam teknologi perkapalan, teknologi navigasi ya dan berbagai penguasaan terhadap jaringan maritim yang ada. Pengetahuan tentang jalur-jalur pelayaran itu mereka kuasai dengan baik. Waktu kita uji karbon ya, jadi pertanggalan absolut kita bawa ke laboratorium, ternyata dia abad ke-16 awal ya, artinya 1.500an awal. Nah 1.500an awal ini adalah periode ketika Portugis datang ke Malaka. Artinya sebelum Portugis datang ke Malaka, pelayaran itu sudah ramai. Sebelum Eropa datang ke Asia Tenggara, pelayaran di Jambi dan sekitarnya sudah ramai. Lalu baru datanglah nanti bangsa Eropa lainnya, Belanda ya, tahun 1596. Nah yang menariknya lagi adalah perahu itu ya, panjangnya. Itu seperti perahu yang, salah satu perahu yang dibawa oleh Kornelis Dohotman dari Belanda. Ya jadi ini perahu yang bisa mengarungi samudera. Ini adalah satu jaringan maritim, jaringan perdagangan yang menghidupi masyarakat Jambi di era perdagangan lada atau rempah-rempah. Itu sebetulnya adalah bagian dari jaringan perdagangan besar yang hubungkan masyarakat Jambi dengan komunitas-komunitas lain di seluruh dunia. Di dunia internasional, butir-butir lada tak hanya berfungsi sebagai bumbu masak atau obat-obatan. Di belahan Eropa, hidangan yang mengandung lada bahkan menjadi penanda status sosial. Hal ini membuat bangsa Eropa seperti Portugis menjadi tak dapat lepas dari pasokan lada. Pas jadi usirnya Portugis dari Aceh pada 1524, negeri Eropa ini menjadi sangat tergantung pada pasokan lada dari Jambi dan Banten. Namun, ketika kontestasi dengan Belanda kian menguat di Banten, Portugis pun menjadi mutlak berharap pada Jambi guna mendapat segantang lada untuk dibawa ke negerinya. Demi menguasai jalur pasokan lada di Jambi, Portugis pun menghadang kapal-kapal bangsa lain yang hendak masuk ke wilayah Jambi. Alhasil, Selat Melaka di bagian selatan menjelma kuburan bagi kapal-kapal bangsa lain yang kalah dalam melawan ketatnya penjagaan kapal-kapal Portugis. Kondisi penguasaan jalur pasokan lada Jambi oleh Portugis ini terus berlangsung hingga redupnya kekuasaan Portugis di tahun 1600-an. Selepas itu, Kesultanan Jambi pun mulai membuka pintu perdagangan lada dengan bangsa-bangsa lain, seperti Arab, Parsi, India, Cina, Inggris, juga Belanda. Naik turunnya perdagangan lada yang ada di pasaran dunia itu mempengaruhi bagaimana perkembangan ekonomi sosial budaya di Jambi. Jadi ketika ini semua terjadi, perdagangan lada yang merupakan bagian dari perdagangan rempah-rempah itu sebetulnya adalah wahana yang membuka karakteristik masyarakat Jambi sehingga mereka bisa berinteraksi dengan budaya global dan menyerap itu semua dan mencoba untuk mengekspresikannya kembali dalam bentuk budaya lokal. Ini yang menyebabkan hubungan antara hulu dan hilir dalam konteks budaya Melayu yang memang masyarakat maritim yang berkarakteristik terbuka tadi menjadi sangat dinamis. Pada 12 Juli 1681, Kesultanan Jambi mulai melakukan kontrak dengan perusahaan dagang Belanda di India atau VOC. Dalam kontrak ini Belanda memberikan perlindungan kepada Kesultanan Jambi atas ancaman dari Palembang. Sebagai imbalannya, harga lada yang dijual kepada kompeni harus diturunkan. Tak hendak menunggu tibanya petani lada hingga ujung tahun, Kesultanan Jambi beserta Belanda akhirnya bersstrategi dengan mengirimkan agen Cina guna mengambil pasokan lada dari hulu. Ketidakpastian harga jual akibat sistem barter, kemudian memicu keengganan petani lada di hulu untuk menjual hasil lada mereka. Demi tetap menjamin lancarnya pasokan lada ke hilir, pada 1640, Kesultanan Jambi menyerim 100 ribu picis ke daerah hulu untuk memperkenalkan uang sebagai alat tukar lada. Permasalahan timbul pada 1645 ketika muncul uang dari Batavia yang banyak kandungan tembaganya. Alat tukar yang berubah-ubah ini menimbulkan ketidakpercayaan petani di hulu terhadap pedagang yang datang dari hilir. Mereka akhirnya lebih memilih menjual lada mereka di pasar Muara Tebo. Muara Tebo memiliki akses jaringan transportasi ke Indra Giri dan Kuala Tungkal. Jalur ini ditempuh melalui sungai Sumai dan dilanjutkan dengan jalan setapak menembus hutan. Muara Tebo lantas dijuluki sebagai Melaka Kecil, karena strategi pindah sungai ini menjadi jalan penyelundupan lada ke Selat Melaka. Penyelundupan ini pun dinilai sebagai pembangkangan dari masyarakat di hulu terhadap pusat pemerintahan Jambi di hilir. Dipicu oleh berbagai perkara penyelundupan lada, pecahlah laga peperangan antara negeri Jambi dengan negeri Johor. Kekalahan pada laga besar ini membuat Jambi kehilangan posisi sebagai pelabuhan lada utama di pesisir timur Sumatera. Sementara itu, pos dagang Belanda di Muara Kumpe kemudian mendapat serbuan dari rakyat Jambi yang tak menyukai kerjasama kesultanannya dengan Belanda. Karena harga lada yang terus anjlok akibat laga politik yang terus memanas, petani lada di hulu pun mulai beralih menanam kapas dan padi. Sejak itu, harum lada Jambi tinggal sejarah. Refleksi atas panasnya laga akibat perniagaan lada ini pun tertinggal dalam sebuah hikayat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!